Kita ke sorotan lainnya Saudara, Direktur Penyelidikan Jampitsus Kuntadi menegaskan pihaknya masih melakukan pengembangan dalam perkara terpisah terkait aliran dana sebesar 27 miliar rupiah yang diduga diterima Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo. Kuntadi menyebut pihaknya masih mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam pusaran kasus BTS. Khususnya pada klaster pengamanan kasus. Menurut Kuntadi hilangnya peristiwa penyerahan uang menjadi tantangan bagi penyidik untuk merekonstruksi ulang runtunan kasus korupsi BTS 4G khususnya pada klaster pengamanan kasus. Selain keterangan saksi, Kuntadi mengatakan pihaknya juga membutuhkan alat bukti yang kuat untuk menentukan para pelaku. Khususnya gegabah menentukan dan mengambil sikap sebelum kami memiliki alat bukti yang cukup. Peristiwa hukum ini berbeda dengan peristiwa hukum korupsi yang lain. Karena ini terkait dengan penyerahan sejumlah uang sehingga alat bukti yang kami butuhkan itu harus tepat dan lengkap karena peristiwa penyerahannya sudah lewat. Ini ada sedikit tantangan bagi kami untuk bisa merekonstruksi.